Intro Orasi yang dibacakan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Aji Samarinda ini menjadi awal aksi sejumlah wartawan di Taman Samarinda. Dalam orasinya, Ketua Aji Samarinda mendesak polisi di Samarinda agar secepatnya mengusut tuntas perkara kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi beberapa waktu lalu. Oke, hari ini Aji Kota Samarinda dan rekan-rekan jurnalis di Samarinda mengadakan aksi solidaritas untuk kawan-kawan di Surabaya. Selain itu kita juga menyuruhkan kembali untuk polisi agar terus menindaklanjuti kasus 5 jurnalis di Samarinda yang hingga saat ini belum juga ada kelanjutannya padahal kasus sudah dilaporkan sejak Oktober 2020. Jadi kawan kita Nur Hadi, dia adalah jurnalis tempo di Surabaya. Dia meliput dugaan kasus korupsi dan ketika meliput dia mendapatkan aksi represif dari terduga aparat. Dia dibukul, disekap, ditonjok, bahkan HP-nya juga dirampas. Saat ini teman-teman di Aji Indonesia dan Aji Surabaya telah melaporkan kasus Nur Hadi ke para kualisian. Semoga kasus ini benar-benar dikawal dan benar-benar tertangkap pelakunya dan tidak berlarut-larut seperti kasus di Samarinda. Pedemo yang sempat melepaskan atribut jurnalis dan meletakkannya di atas tanah itu juga mengecam tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap seorang jurnalis di Surabaya pada 27 Maret 2021 lalu. Pedemo meminta agar oknum yang terlibat perkara itu segera ditindak, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di lain pihak, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Timur meminta agar peristiwa kekerasan terhadap jurnalis tidak lagi terjadi. Secara tegas, Ketua IJT Kaltim menyebut jurnalis bukanlah musuh yang patut dimusuhi. Di lain pihak, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kalimantan Timur meminta agar peristiwa kekerasan terhadap jurnalis tidak lagi terjadi. Secara tegas, ia menyebut jurnalis bukanlah musuh yang patut dimusuhi. Meski aksi demo yang digelar para wartawan diselingi orasi, namun aksi ini berjalan lancar dan aman. Para wartawan mengakhiri demo setelah hampir dua jam. Bayu Kaltim Tara TV melaporkan.